Hai Hai teman-teman kali ini Mbak Zizi akan memberikan ide jualan 2021 jadi disini Mbak Zizi mau cerita sedikit nah ini mainan Zizi kita lihat dulu ya ini harganya 200.000 enggak gani Rp 110.000 kalau ini nih ini Rp 80.000 sama kayak mobil-mobilan sama juga kayak yang ice cream di ujung sana Rp 85.000 kalau nggak salah nah kalau total-total ini udah berapa tuh udah 500.000 ya Nah jadi ide bisnis yang masih mau beritahu itu bisnis 2001 itu yang mudah berkembang itu menjual mainan anak-anak harga bola ini aja kalau nggak salah coba setidak dirimu yang lagi ini keranjang ini mainan semua teman-teman kalau dikumpul-kumpulin mungkin ada lebih dua atau tiga juta ini semuanya sama boneka-bonekanya sama ini juga belajar berjalan teman-teman sama bermain ini bonekanya banyak teman-teman nah ini boneka semua dalam nggak dimain sama Zizi jadi agak kotor tuh boneka panda yang sekecil ini aja berapa ya ini kalau nggak salah nama belinya 15.000 20.000 atau 20.000 ya lupa makanya sekitar harga segitu jadi ide mainan kali ini kalau misalnya anak total gede kan mainannya masih terawat kita jual aja lagi jadi mainan-mainan bekas harganya juga mungkin setengahnya gitu ya tapi barangnya sebagus daripada jadi eh apa ya sampah pakai ujung-ujungnya kebuang dibakar saya ini kayak gitu jadi mainannya disingkat lagi dan nanti dijual di overall aja jadi bonekanya misalnya ini harga beli 100.000 yang kita jual 50.000 pasti nggak ini gitu nih kayak mobil mobilan ini kan masih bagus 40.000 orang masih mau ini atau 50.000 masih malu lah orang daripada beli baru kan harganya jadi ide bisnisnya itu jual mainan bekas kayak jadi kayak gitulah tapi yang masih bagus ya mudah-mudah jadi teman-teman mainannya masih bagus bisa jual lagi tapi nantilah setelah anak kita udah nggak mainin mainan ini lagi lagi dianggap udah gede lah gitu jadi mainannya udah beda mainan yang kecil-kecil ini kita kumpulin kita pilih yang masih bagus-bagus atau kita jual jadi kayak gitu dan segitu aja sampah tips dari mama sampai jumpa daaah